Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas tentang Nabi Yusuf alaihi salam Sebelum membahas tentang Nabi Yusuf Kita harus tahu bahwa Nabi Yusuf adalah keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam Nabi Ya'qub dijuluki Israel Dimana Israel dalam bahasa Ibrani adalah hamba Allah Isra adalah hamba, il adalah Allah Maka kalau dalam bahasa Arab Israel serupa dengan Abdullah, hamba Allah Namun dalam Arab, Israel itu artinya Seseorang yang suka berpergian di malam hari Ini adalah julukan yang diberikan kepada Nabi Ya'qub alaihi salam Karena beliau selalu berpergian di malam hari Maka julukan Israel ini Hingga turun kemurun ke anak-anaknya Sehingga disebut Bani Israel Bani Israel salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihi salam Dimana yang sangat terkenal Julukannya Nabi Yusuf adalah Nabi yang rupawan Sehingga tercatat dalam suatu kisah Ada banyak perempuan-perempuan yang saking terpesonanya Memandang ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam Sehingga tanpa sadar mengiris-iris tangannya Sehingga terluka tanpa ia sadari Namun uniknya adalah Dimana Nabi Ya'qub dan keturunan-keturunnya merupakan Banyak terlahir Nabi Tapi tidak ada satupun Nabi yang lahir dari keturunan Nabi Yusuf Ini disebabkan karena suatu ketika Nabi Yusuf bertemu dengan ayahnya Yakni Nabi Ya'qub setelah perpisahan lama Disebabkan hasad dan irinya saudara-saudara Nabi Yusuf Sehingga bertahun-tahun terjadi perpisahan Antara ayah dan anak ini Tiba waktunya Nabi Yusuf menjadi bendahara Mesir Lalu Nabi Yusuf menyuruh anggota keluarganya Atau saudara-saudaranya Mengajak ayah handanya pergi hijrah Dari tempat tinggal menuju ke Mesir Saat pertemuan Nabi Ya'qub mengendarai kuda Dan Nabi Yusuf mengendarai kuda Hingga tiba bertatap muka Nabi Ya'qub mengucapkan salam Assalamualaika ya Yusuf Nabi Yusuf menjawab Waalaikasalam ya abadi Namun Nabi Yusuf ketika menjawab Salamnya ayah tercinta Nabi Yusuf tidak turun dari kuda Hingga saat itu juga Jibril turun Untuk menegur Nabi Yusuf Atas perintah Allah Ya Yusuf Maja'al tu Min sulbika nabiya Wahai Yusuf Aku tidak akan menciptakan Seorang Nabi pun Melalui keturunanmu Lantaran kamu tidak Menghormati orang tuamu Ini adalah catatan penting Dimana kewajiban kita Harus berbakti kepada orang tua Jangankan kita Yang tidak ada apa-apa Nabi Yusuf Seorang Nabi Ditegur oleh Allah Hanya karena tidak Menghormati orang tua Salam yang disampaikan Oleh ayah handanya Ia jawab tanpa Menghormatinya Dengan turun dari Tunggangan Ini menyebabkan Suatu Peringatan Bagi kita Orang-orang Yang berpikir Bahwa pada hakikatnya Setinggi apapun Ilmu yang kita miliki Jika kita dihadapkan Dengan orang tua Maka selayaknya Kita harus berbakti Kepada orang tua Hingga muncul Pernyataan-pernyataan Sepintar apapun Sebanyak apapun Ilmu yang kau dapat Jangan kau gunakan ilmu Itu untuk Mendebat orang tuamu Maka Teman-teman Bisa kita ambil kesimpulan Wajibnya Pentingnya Menghormati orang tua Lebih-lebih Memuliakan orang tua Semoga kita bermanfaat Semoga Kita menjadi anak Yang soleh-soleha Dan semoga Konten ini bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya